Pak Arah kan udah Pak Sekjen, udah Mbak Kuan Karena di partai kami ini kan Terima kasih Pak Kalau sudah Mbak Kuan yang bicara Pak Sekjen sudah membuat rilis Saya rasa udah lebih dari Tapi kan Pak Utut, tadi malem yang terima langsung Mbak Arah nih Mungkin ada info yang bisa disampaikan ke kita gitu Apa sih? Kan ada di videonya Kan ada di videonya ya hanya itu Tapi yang di videonya kan kadang di balik itu pasti ada lagi Atau alasan Ya justru Pak Arah kan menunjukkan Sikapnya Tapi bagian dari rapat itu Kenapa yang menerima Mas Utut bukan partai kami Kalau ada semalam itu Kalau itu tanyanya ke Pak Arah Beliau telepon ke saya, ada waktu enggak Saya bilang ada Saya langsung ke Mas Utut berarti? Iya Berapa jam pertemuan semalam Mas Utut? Udah, tadi kita udah sepakat Untuk tidak membicarakan ini Kan udah ada di video Nanti saya dianggap orang yang enggak Oke, bagian dari rapat ini Apakah itu ingin mengonsolidasikan Semua kekuatan lagi Agar solid Terus seperti hal itu? Ya ini kan masa sidang terakhir Sebelum pemiru Dan pemirunya tanggal 14 ya Ya Pak Wan sebagai pimpinan DPR Pimpinan fraksi Keterangan dari bidang politik Memberikan arahan Arahannya kan ada dua Arahannya Dan arahan yang lain-lain Sedua arahannya Ya arahannya supaya kita tetap bergerak keras Jangan mudah terprovokasi oleh fitnah Isu dan sebagainya Lebih kepada arahan dari kakak KAD Dan pimpinan ke Ke apa? Ke Ke Tapi ada spesifik soal arahan Pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud enggak? Ya udah otomatis lah Kan kita pakai permisi Kita berperluka Keadaan lapangan Dan lapangan yang seperti apa Yang harus kita arungi Dalam sisa 28 hari Karena ada anggapan Fraksi PDP ini kurang olot Mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud Itu yang ngomong kamu Kekuatan Kekuatan Mas Ganjar dan Pak Mahfud Kalau menurut teman saya Antar lain dan terutama Dari fraksi PDP Persuangan BPN Sendiri ada kekhawatiran enggak? Ini kan kemarin juga Iya sebulan menjelang Pembeliannya ada kejadian kayak gini Untuk konsolidasi Apa kondisi yang ada di internal Kebatinannya Pak? Kalau PDP kan Kan kita udah Mulai dari kalau teman-teman Memperhatikan Konsolidasi yang paling sering Kalau ingat hari Sabtu 24 Juni Di GBK Kita merangkap bulan Bukak Nun Kita Rakenas Jumat 29 September sampai 1 Oktober Dan setiap Rakenas Juga Bapak Presiden hadir Kemarin juga baru merayakanku Semua jenjang sudah kita lakukan Setiap jenjang ada tahakan Dan tikungan tikungan Dan tikungannya makin kesini Makin tajam Karena ini kan Kalau di Yubang Lab Mobile Formula One Lab-lab terakhir Lab-lab terakhir itu yang membuat Orang menang atau tidak Itu adalah kesebuangan Dan kemahiran memainkan penduduk Oke ya Cukup ya Makasih Makasih